Intro Kemelut Nikita Mirzani dengan mantan suaminya Sajat Ukra kian memanas. Setelah Nikita sempat menepis mendapat nafkah untuk anak dari Sajat Ukra, Jumat kemarin istri Sajat Medina memilih angkat bicara dan memberikan sejumlah bukti di hadapan media. Di dampingi kuasa hukumnya, Medina mengaku secara rutin memberi nafkah untuk anak Sajat Ukra dan Nikita sejak tahun 2013 hingga Desember 2018 lalu. Tapi dari keterangan Nikita sebelumnya, artis sensasional itu mengaku tak menepat nafkah anak sama sekali di tahun 2015 sampai 2016. Pernyataan atau apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh Sajat dan kemarin sudah diperlihatkan juga melalui Ibu Medina. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yaitu bulan Desember kemarin, Sajat Ukra selaku bapak masih terus memberikan nafkah kepada anaknya. 2015 ke 2016 itu nihil, nah kalau ada itu berarti goib. Tapi saya pikir hanya untuk klarifikasi karena dia bilang gak pernah kasih nafkah sama sekali sejak 2013. Konflik Nikita dengan Sajat telah bergulir sejak lama. Pada November tahun 2016 lalu, Sajat Ukra melaporkan Nikita kerana hukum lantaran merasa dipersulit bertemu anak mereka. Dan konflik itu tak kunjung menemukan titik temu lantaran ada silang pendapat terkait nafkah anak di antara keduanya. Kini Nikita Mirzani mengaku bahwa nafkah anak yang diberikan Sajat untuknya jauh dari kata cukup. Tapi pihak Sajat merasa bahwa nominal sebesar 6 juta rupiah per bulan yang mereka berikan sesuai dengan keputusan pengadilan terkait proses perceraian mereka. Gak ada tuh nilai-nilai besar yang sampai nominonya 50 juta ke atas tuh gak ada gitu. Jadi 2014 ada beberapa, berapa kali ya? Dua atau tiga kali itu juga transfernya tidak pernah konfirmasi ke Nikita. Tiba-tiba ada duit dan Nikita ada buktinya. Nikita bilang sama ibu yang sesarik, ibu ini saya mau kembalikan uangnya. Karena Nikita gak tau ini uang untuk keperluan apa dan untuk apa. Karena kalau kita bicara soal nafkah, ini masih kurang. Ya dong kan 50 gitu. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa nafkah anak yang bernama Askah Ragila Mawati sejumlah 6 juta rupiah setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Sesuai putusan pengadilan itu 6 juta rupiah. Berapa? 6 juta rupiah sesuai putusan pengadilan. Setiap bulannya? Iya. Sampai saat ini masih di transport? Masih. Di saat Sajat telah sejak lama memperjuangkan untuk bisa bertemu anaknya, hingga membuat laporan polisi, Nikita Mirzani tak tinggal diam. Beberapa waktu lalu, Nikita memilih melaporkan balik mantan suaminya itu atas dugaan menelantarkan anak. Hal inilah yang memicu tanda tanya besar bagi pihak Sajat. Pasalnya, selain memberi nafkah anak, Sajat selama ini sudah berusaha menemui anak mereka, tapi dipersulit oleh Nikita. Apa yang dilaporkan Nikita saat ini di Polda Metro Jaya terhadap Sajat itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Satu, Sajat tidak memiliki hak asu anak. Kedua, Sajat membuktikan secara otentik dia menafkahi anak. Jadi kalau saya rasa dari sisi mana yang dikatakan dia seorang Sajat ini melantarkan anak. Dia menjalani putusan ya, yaitu 6 juta ya. 6 juta setiap bulannya dia jalani. Ya, seorang Sajat jalani. Lalu justru sebaliknya, Nikita yang tidak memberikan akses untuk dapat seorang bapak bertemu dengan anaknya. Ya, yang dilaporkan. Ya, diduga atau dilaporkan itu sudah menjadi tersangka. Terus kan pasti ada pertanyaan ini dari masyarakat. Kok kalau sudah jadi tersangka, kenapa tidak ditahan? Kalau bicara masalah penahanan atau tidak ditahan, tentunya itu adalah kewenangan dari pihak kepolisian. Konflik yang berbuntut aksi saling lapor ini sebenarnya sudah melewati proses cukup panjang. Sebelum memilih jalur hukum, pihak Sajat sudah mencoba beberapa kali proses mediasi. Seperti saat ditengahi oleh pihak kuasa hukum Sajat Elsa Sharif, Komnas Anak, hingga mediasi oleh pihak kepolisian. Tapi semua itu menemui jalan buntu dan tak ada titik tamu. Ada sih, dari Polda Metro juga ada upaya untuk mediasi. Tapi kan itu upayanya sudah dilakukan sebelum bergelar perkara ya. Dari lawyernya juga, dari Ibu Elsa Sharif pernah mediasi, dia mau ketemu anaknya. Kalau untuk ambil anak kan nggak bisa ambil, harus lewat pengadilan untuk hak asuh ya. Dan kita nggak pernah ngajuin hak asuh, ambil hak asuh. Kutusannya sudah jelas? Jadi hanya untuk ketemu anaknya saja. Kalau menurut ceritanya sih pernah. Jadi waktu itu Nikitanya tuh pernah masuk penjara kan ya. Tahun 2000 berapa sih bang? Ada dia pernah masuk penjara. Dan Sajatnya itu pendekatan ke keluarganya Nikita. Untuk ketemu anaknya dan dikasih ketemu sama keluarganya. Pada saat dia di penjara. Meski selalu mentok di saat proses mediasi, Medina mengaku Sajat tak menyerah begitu saja. Beberapa kali ia berusaha menjumpai anaknya. Walaupun Sajat sendiri sempat merasakan manisnya kebersamaan saat Nikita harus meringkuk di dalam bui. Tapi hal itu sirna begitu Nikita bebas. Bahkan usaha Sajat menemui anaknya di sekolah juga tak bisa terrealisasi. Sajatnya berusaha ke sekolahnya. Selain persoalan nafkah hingga aksi saling tuding antara dipersulit bertemu anak dengan tudingan menelantarkan anak. Nikita sempat mengungkap ketakutannya bahwa Sajat akan membawa buah hatinya ke luar negeri. Tapi saat ditemui Jumat kemarin, Medina secara jelas mengungkap bahwa Sajat tak pernah berniat merebut hak asu anak. Dari pengadilan agama Jakarta Selatan, anak asu sudah disayang, sudah dicap. Sajatnya sendiri dari awal itu yang dia laporkan, dia ingin ketemu anaknya bukan untuk ambil. Awal laporkan dia gak tahu anaknya itu tinggal di mana, alamannya di mana, gitu dia gak tahu. Terseret pusaran konflik yang sudah lama, Medina mengaku suaminya menggantungkan harapan besar pada proses hukum yang sudah berjalan dua tahun lebih tersebut. Baginya, ia tak merasa sakit hati atau terganggu dengan segala ucapan Nikita Mirzani. Yang terpenting, keinginan Sajat untuk bisa bertemu dan melepas rindu dengan anaknya bisa terpenuhi. Ya memang namanya juga orang kan masalah, hidup punya masalah ya. Jadi tapi saya pikir saya disini untuk mendukung suami saya karena dia ingin ketemu anaknya. Jadi buat saya ya saya harus kasih dukungan karena keinginan suami saya untuk ketemu anaknya. Saya gak bisa kontrol perilaku orang ya, tapi ya apapun yang terjadi, bapaknya ingin ketemu anaknya, itu aja. Kalau sakit hati sih enggak ya, karena apapun yang dibilang kan gak terpengaruh sama hidup saya. Kantor saya berjalan dengan lancar, teman-teman saya juga masih baik sama saya, keluarga saya juga hari-hari saya gak ada yang berubah gitu dengan omongan dia. Jadi juga saya gak terganggu. Keinginannya sih cuma supaya agar bapaknya bisa ketemu anaknya aja, gitu aja. Karena itu keinginan bapaknya juga. Susah masalahnya Niki bukan lawan orang yang, apa ya, orang yang sadar gitu sama dirinya. Jadi malas menanggap, biar aja lah suka-suka dia kan dia mau ngapain. Yang penting akan ingat anak Niki sehat, keberapa kurang-kurangnya. Terlepas dari segala konflik dan sensasi, Nikita Mirzani kini tak ingin ambil pusing dengan berbagai persoalan. Nikita kini lebih memilih fokus pada kesehatan calon anaknya dengan Dipo Latif yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki. Meski Nikita juga terlihat konflik dengan Dipo, tapi artis satu ini mengaku bahwa nama yang akan melekat pada putra mereka kelak adalah pemberian suaminya. Jadi ada beberapa orang yang sempat berpikir, ah nanti juga sama Nikita gak akan sampai digedein gitu. Itu kan dari kubunya mereka, makanya sampai detik ini kan mereka tuh kayak sengaja menampakkan murah-murah mereka gitu kan. Padahal Nikita tahu kubunya mereka tuh lagi ketarekat tinggi, karena ternyata bayinya sehat, alhamdulillah, gak ada masalah apapun. Mungkinnya juga dari dulu gak pernah bukulin-bukulin kandungan, kalau mau bukulin kandungan dari dulu aja Niki mungkin udah gak punya anak sampai sekarang gitu. Senang aja gitu, maksudnya dapet cowok lagi, padahal gak minta cowok tapi dapet cowok. Nama dari, dalam nama dari bapaknya semua, kalau Niki tuh masih, kalau Niki masih punya perasaan sebagai perempuan dan seorang ibu, bapaknya mau kasih nama, ayo dipakai gitu kan. Jadi anak yang ini pun dalam perut juga ada namanya dari bapaknya, Adiro, Adiro Latif. Pemirsa, usia sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan tuh